Pagi Tribuners, saya sekarang berada di Musola Atakwa di Dusun Darungan, Desa Anjiwud, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Musola Atakwa ini diperkirakan sudah berusia hampir dua abad, karena tadi dari keturunan yang dulu memiliki Musola ini, misalnya ini dibangun sebelum Perang Diponegoro, dan memang Musola ini itu perkiraan juga dibangun oleh Laskar Diponegoro, dan dijadikan sebagai semacam pos atau tempat untuk berkoordinasi untuk prajurit-prajurit Diponegoro, dan akhirnya berkembang, tempat ini jadi tempat dakwah atau CR Islam di wilayah Kabupaten Blitar bagian utara, dan sampai sekarang masih tetap berfungsi. Dan ini sebagai ciri khas bangunan-bangunan yang ada kaitannya dengan Laskar Diponegoro, itu di depannya ada pohon sawu, dan ini di Musola Atakwa ini di bagian kanan, depan bagian kanan ada pohon sawu yang lumayan besar. Ini juga sama seperti yang Musola Gantung di Pulau Sokrep, Kota Blitar itu juga ada pohon sawu, dan dia memang Musola yang dibangun oleh Laskar Diponegoro, jadi untuk keperluan berjuang juga, selain dakwah juga berjuang melawan penjajah Belanda. Nah ini kondisi Musola, jadi bangunan aslinya itu yang hanya bagian tengah ini aja ya, untuk kanan-kiri itu sudah tambahan atau bangunan baru, dan tambahan kalau yang bagian tengah ini bangunan asli, jadi tetap posisinya itu meskipun tidak menggantung, atau tidak seperti panggungan, posisinya lebih atas daripada tanah, dan pintu-pintunya itu pendek, artinya untuk ada filosofi-filosofinya, untuk ketika masuk tempat di padah itu membungkuk, itu filosofi Jawa juga, terus bangunan atapnya, seperti itu, ini masih lumayan asli untuk bangunan-bangunan depannya, nah ini sudah tembok, tembok, ini memang ada, ini bagian depannya ya kak gini, ada beberapa renovasi kemarin dari komunitas-komunitas, itu lantai ini sebenarnya semen, pesteran, sekarang sudah diganti keramik, ini ada anak tangga, 1, 2, 3 ya, 2, 3, 4, 2 ke 4 sudah sampai lantai pengusura, jadi ada serambi kecil di bagian depan, terus langsung, kurangnya sangat kecil memang, jadi ada tempat imam, terus ini pilar, ada 4 di serambi ya, ini untuk atap yang tadi, berdasarkan keturunan dari, pemilik elanggar, atau musola ini memang masih asli, gentengnya itu masih genteng kecil-kecil. Secara singkatnya, dari informasi yang saya terima, itu yang pertama, jadi kami ini kan sebagai sandi, pada waktu perang di Bonoboro, jadi katanya, itu kalau, istilahnya pasukan di Bonoboro, bisa terjepit, atau tersesat, atau bagaimanapun, adanya kita, berkumpulnya, di musola, yang di depannya ada pohon salu, ya itu sebagai sandinya ya, ini kan juga di Blitarka ada beberapa Pak ya, misalkan yang di Pelosok Krep, musola gantung itu, jangan kan juga tahu ya, musola yang menjadi sandi, di Bonoboro semangat, seintinya di ada pohon salu, di depannya, termasuk yang di Atakwa ini, juga di depannya ada salu, baik, ya berarti artinya, ini memang dulunya itu, diirukan oleh Laskar, bisa dikatakan Laskar di Bonoboro Pak ya, itu berarti kakek bukit jenengan, mungkin ikut di Laskar ya, pendukung, baik waktu itu ya, pendukung, simpatisan ya, di Bonoboro, pendukung, baik, Terus Pak, apakah di Bonoboro juga pernah singgah di sini, atau seperti apa, kalau jenengan sepengetahuan cerita tuturnya dari, kalau informasi yang saya terima itu, belum pernah ya, saya memang cuma prajurit-prajuritnya ya, cuman itu yang, yang namanya, Mbak Alibasah, Sumpah-Ponoboro Jujo, itu katanya masih ada, hukumnya panggil ini, dari Mbak Canggah, Mbak Canggah, Mbak Alibasah, Sumpah-Ponoboro Jujo itu, menurut sejarah, menjadi panglimanya, panglimanya di Bonoboro, baik, berarti bisa dikatakan, ini sebelum perang di Bonoboro, kalau perang di Bonoboro kan, 1825 ya, ini berarti sebelumnya ya, 1820-an, terus sampai sekarang, masih di fungsikan Pak ya, masih, baik, berarti kalau dulu itu memang, dibangun, untuk pos sandi juga, dan sebagai, tempat ibadah sebenarnya, mungkin untuk, komunitasnya, tapi akhirnya berkembang juga, bahwa musyola ini, akhirnya jadi, tempat dakwah, tempat dakwah, Islam di, mungkin di Blitar, Blitar Utara ya, oke, dulu juga ada, semacam lembaga pendidikannya, gitu Pak agama, kalau dulu itu, bukan, bukan lembaga pendidikan formal, cuma informal, jadi, banyak santri-santri, yang dari luar desa, itu, yang terdekat ngaji, ke, perang di musyola ini, musyola ini, itu dari, setelah, yang terakhir itu, setelah, ramainya musyola ini, setelah, peristiwa, di Blitar Utara, setelah peristiwa, di Blitar Utara, banyak, orang-orang, yang, di luar desa, takut dengan, kejadian itu, peristiwa itu ya, nyantri di sini, itu waktu, yang ngelola masih siapa Pak? Itu, Pak D saya, Pak D ya, artinya sudah kakek, sudah bukan ya, kalau orang tua, oh, berarti kakaknya, ibu saya, ibu ya, baik, Pak D Haji Masbud, Pak D Haji Sangir, Pak D Haji Anda, siang Pak Udin, itu yang mengelola musyola. Melola ini ya, itu rame waktu itu ya, 6 rumah. Ini adalah, peristiwa 6 rumah itu, banyak, semuanya, belajar menghaji di sini. Bukti sampai sekarang, buahnya di daerah-daerah lain, yang kita sumpah itu, katanya, dulu pernah menghaji, di musyola ini. Bahkan terakhirnya saya ke Lawang Malang, di sana, kebetulan itu, saya itu bertemu, ada acara hajatan, misalnya, acara hajatan, ternyata, orang tuanya yang hajatan itu, itu aslinya dari Robion sini, dulu najinya ya di sini, ya di sana berkembang juga. Berkembang akhirnya ya, ya dari sini. Berkotok, yang namanya Haji Sipani, itu jadi eh, ya, awalnya juga kuncernya dari sini, ya baik, akhirnya kan, kalau dulu awalnya untuk tempat pos ya, akhirnya juga tempat ibadah, juga pos, terus akhirnya juga berkembang, menjadi tempat dakwah ya, Islam di sini. Dan sampai sekarang masih di fungsi kan ya. Pak ini kalau untuk bangunannya itu, memang masih asli dari awal berdiri ya, misalkan tembok, apa kusen-kusen pintu, gendeng, reng, tetap ya, gendengnya alit-alit, apa, kecil-kecil ya memang, ini ciri khas bangunan dulu, ya. Terus model tembok, apa, kayak, list-list ini juga, asli ya, dan memang, modelnya, kuno pak ya, ini masih ada kayak, nganu, sentuhan, kolonialnya ya, blend ya, betul ya, kalau bangunan-bangunan dulu mungkin ya, kayak yang tembok ya. Terus pak, kalau jendengan mungkin ada filosofi untuk, gaya bangunan ini ya, karena gaya bangunan kan memang, meninggi dari tanah, untuk menuju ke, apa, tempat, ibadahnya kan tinggi, terus pintunya juga, lebih pendek ya, itu seperti apa mungkin? ini kalau saya, misalnya menganalisa, dan menafsirkan, menganalisa, karena kita nggak tahu, maksud dan tujuan yang membuat, jadi penafsiran saya ini, ya kalau dibuat, lebih tinggi itu, jadi menajak, dikandung, saat menajak itu, biasa lebih dekat, dikandung-kandung, terus mengenai pintu, yang pendek, dikandung masuk, kalau masuk itu, membungkuk rumah, karena ini tempat, tempat itu ada, itu penafsiran saya, ini asli, arti, yang sebenarnya, bagi yang membuat, ini saya nggak tahu, ini analisa saya, Pak, terus, jadi, kalau yang di dalam ini, kalau yang di dalam ini kan, ini tempat, imam ya, imam shalat, terus di kanan kirinya, ada kamar itu memang, asli, asli dari, asli, kemungkinan waktu itu, sebelum, saya juga, apa ya, mantan, ketika saya, atau buyur saya, itu kan, bisa dibilang, ya, beguruan lah, corong, karena istilahnya sekarang, beguruan lah, iya, maksudnya bisa, dikatakan untuk, istilahnya, semedi, untuk, berapa, kayak gitu ya, masih, benar-benar, menajat lah, itu kan, kanan kiri ini, Pak, ini kan masih, aslinya, seperti ini, dan ini tempat, imam shalatnya, ini, memang, enggak ada, ornamen-ornamen, Arab, maupun, ukir, atau seperti yang, tapi ini, ciri khas, kak, bangunan, lama, emang, ya, kayak, saya, enggak mau dikasih, ornamen, tapi memang, dari awalnya, enggak ada, Pak, enggak ada, baik, kalau di, misalkan, kayak, kayak kemarin, saya dilanggar gantung, yang pelosok-gerap, itu memang ada, ornamen, ukiran, karena, mungkin dari, memang dari, Jawa Tengah, ya, pelarian dari, Jawa Tengah, dan dia ada, tetap membawa itu, ukiran dari, Jepara, terus kalau di, Masjid Agung, kemarin itu, juga tetap ada, kaligrafinya, Arab, di bagian atas, dan itu memang, apa, asli, dari awal, di, kalau ini memang, polosan, lebih polosan, dan, gaya bangunannya, sudah tembok semua, dan, ya, memang, era-era itu, memang era-era kolonial, jadi, gayanya tetap ada, sentuhan kolonialnya, blendanya di ini, termasuk ini kan, kayak benteng, kalau di, ya, ya, macam pintunya, berarti, memang, ini saja, Pak, ya, apa, bangunan aslinya, yang di, lokal sini, ya, untuk kanan-kiri ini, baru, meskipun itu dibangun, waktu era, Bapak Jindengan, atau, Pak D, ya, baik, ya, ini, dan mungkin, Pak, kalau dari, sekarang kan, yang ngelola, ya, itu, apa, ini kan juga, sebenarnya kan juga punya, nilai sejarah juga ya, terutama untuk siar, Islam di wilayah, berita, mungkin ada harapan-harapan, untuk, musyola ini seperti apa? Kalau harapan saya, musyola ini, termasuk sudah kesempatan, tanya keluarga, lebih baik, Haji Abdul Kadir, musyola ini, rencananya, dibikin semacam, tempat wisata religi, di sekitarnya itu nanti memang, kita sisakan tanah itu, apakah, untuk hasil, atau apa, itu memang, bencana itu, kalau sudah ada pendanaan, itu seperti, pintu, apa itu, jalan ke depan, depannya, di, di, tata lagi ya, sama, seperti, layanan hotel, kan, gitu, memang di dalam, nanti, kita, kita belajar, sedemikian lupa, sehingga orang, pergi ke sini, itu nyaman, harapan keluarga, semua keluarga, dari, dari Bani, Haji Abdul Kadir, yang namanya, memang sudah klir, tidak, tidak, dibikin, semacam itu, jadi, suatu saat, Bani, Haji Abdul Kadir, itu, kita ketemu, di sini, mengenang, sejarah, dari, bujutnya, kalau Bani, apa, Haji Abdul Kadir, berarti, ketiganya, jadi, pertamanya, kan, Pak Haji Usman, itu, ya, termasuk, turunnya, ke, sampai, jenengan, ya, Pak, baik, baik, menyebar, yang sudah ada, ini hadir, tetap ada dakwahnya, kan, gitu, ya,